Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Tumis buncis Campur wortel Dan juga putren ya Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan rasanya tuh enak banget Ini bahan-bahannya juga Simple dan praktis ya Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Semak terus ya videonya Dan untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada buncis Saya menggunakan buncisnya ini 300 gram ya teman-teman Kemudian buncisnya sudah saya bersihkan ya Ujung dan juga Pangkalnya Kemudian Sudah saya cuci bersih juga Kemudian dipotong serong Boleh juga memotongnya ini yang kecil-kecil ya teman-teman Sesuai selera ya Setelah semuanya dipotong Kemudian saya sisihkan Lalu ada wortel Ini saya menggunakan wortelnya Satu buah ya teman-teman Yang ukuran sedang Ini wortelnya sudah saya kupas kulitnya Dan sama saja ya Sudah saya Cuci bersih setelah semuanya dipotong Kemudian saya sisihkan Lalu ada putren Saya menggunakan putrennya ini 200 gram Putren atau jagung muda ya teman-teman Lalu putrennya dipotong serong Ini biasanya juga disebut dengan janten ya Janten, putren, jagung muda Setelah daerah penyebutannya Beda-beda ya Untuk bahan bumbunya Ini ada bawang merah Saya menggunakan lima siung ya teman-teman Kemudian diiris tipis bawang merahnya Untuk bawang merah dan bawang putihnya Ini boleh juga ditumbuk kasar ya teman-teman Karena ini saya mau yang simple Jadinya diiris tipis saja Lalu ada bawang putih ya Ini tadi sudah saya iris juga Dua siung Cabai rawit Ini saya menggunakan 4 buah ya Yang capla Lalu ada cabai merah keriting 4 buah Ini semua bahan bumbunya dipotong serong semuanya teman-teman Juga semua bahan bumbunya ini ditumbuk halus ya Semua ini sesuai selera Kemudian cabainya untuk penggunaannya Banyak sedikitnya ini sesuai selera ya Kalau tidak suka pedas Baru juga dikurangi ya teman-teman Ini juga saya menggunakan cabai hijau 4 buah Cabai hijau keriting ya Sama saja ya teman-teman Dipotong serong Ini semua bahan bumbunya sudah siap Lalu saya sisihkan Dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan ya Kemudian saya beri sedikit minyak Lalu dipanaskan Setelah minyak panas Masukkan bawang putih dan bawang merah Ini ditumis ya teman-teman Bawang putih dan bawang merahnya Ini saya menggunakan api sedang saja ya Waktu memasaknya Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu Ini saya masukkan cabai rawit Cabai merah keriting Dan juga cabai hijau Kemudian diaduk-aduk ya Sampai tercampur merata Lalu saya tambahkan dengan Pengidap setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Dan gula pasir Satu sendok teh Dan ada lada bubuk Seperempat sendok teh ya Dan ada juga saus tiram Satu sendok makan Supaya tidak gosong Saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman Dan diaduk-aduk lagi Sampai tercampur merata Dan masak bumbu Sampai benar-benar matang Supaya tidak bau langu Atau bau bumbu mentah ya Ini diaduk-aduk terus ya teman-teman Ini setelah bumbunya matang Kemudian saya masukkan Putren atau jagung muda Dan juga wortel ya Ini saya aduk-aduk lagi ya teman-teman Sampai tercampur merata Dengan bahan bumbu Dan yang terakhir Saya masukkan buncis Ini buncisnya Masaknya jangan terlalu matang ya teman-teman Tidak matang saja ya Supaya rasanya itu masih tetap keras ya Kemudian diaduk-aduk lagi Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya put video Ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu Dan resep setiap harinya ya Dan ini sudah matang ya teman-teman Ini masak buncisnya Jangan terlalu over cook Dan jangan lupa untuk di tes rasa ya Apa yang kurang boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya Semuanya sudah matang Dan rasanya juga sudah pas Kemudian akar dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis buncis Campur putren dan juga wortel Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya tuh enak banget ya Apalagi makannya sama nasi hangat Lauknya kerupuk ya Ini cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh